Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menegur orang tua yang salah Bapak saya sudah tak sama dengan ibu saya 26 tahun karena bapak menikah lagi Tapi bapak tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya padahal bapak termasuk kategori orang yang mampu Bapak-bapak kasih lima kepada anak-anak Yang pertama makan Yang kedua pakaian Yang ketiga tempat tinggal Yang keempat pendidikan Yang kelima perhatian Kalau kau tidak berikan maka kau akan dituntut dihadapan Allah Sholatmu akan diambil mereka Hajimu akan ditarik mereka Puasa sunatmu akan dihabis Inilah orang yang miskin Muflis Bangkrut Atadurun amal muflis Taukah kamu itu siapa orang yang bangkrut Siapa ya Rasulullah Orang yang bangkrut adalah orang yang menganiaya Tak dia kasih yang lima ini Dia akan dituntut dihadapan Allah SWT Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Walaupun kau sudah mengaji anak muda Jangan pulang-pulang dari sini Kau ceramahi bapakmu Sini sebentar pak Ada lima yang mau aku sampaikan Pertama makanan Yang kedua pakaian Yang ketiga tempat tinggal Yang keempat pendidikan Yang kelima perhatian Kalau lima ini tak kau berikan ke aku Maka sholatmu melayang Itu cukup aku saja Menyampaikan ini berat guys Maka itu cukup aku saja Kau tinggal potong video ini Kirimkan ke nomor WhatsApp bapakmu Dimakinya engkau Disumpah serapahnya engkau Insya Allah Itu semua menjadi Beban pemberat Amal soleh Murya akhirat Insya Allah Ada orang diuji dengan penyakit Ada orang diuji dengan kebakaran Tapi kau diuji Seperti Nabi Ibrahim AS Mendapatkan bapak yang Kurang ajar macam ini Maka insya Allah Kalau kau rida Kau sabar Tapi kau tetap jalankan syariat Maka kau mendapatkan Pahala sabar Tapi jangan diam Karena perbuatan dia itu tak betul Perbuatan dia itu mungkar Perbuatan dia menyianyikan Anak tak memberi nafkah Itu zalim Maka dia mesti diluruskan Yang meluruskannya adalah kita bersama Amar ma'ruf nahi mungkar